Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Hari ini Ustazah ingin menyampaikan Bahwa pada tahun ajaran baru ini Ustazah kembali diamanahkan menjadi Wali kelas 9 Fatima Azharah Nah pada tahun ajaran baru ini Pada saat masa pandemi ini Sayangnya Pegiatan belajar-mengajar di sekolah Tidak dilakukan Nah sebagai gantinya Anak-anak Ustazah di rumah Kalian pembelajarannya Yaitu pembelajaran daring atau online Nanti setiap harinya Kalian akan melihat video pembelajaran Yang telah dibuat oleh Ustazahnya Ya sesuai dengan mata pelajarannya Dan bisa kalian akses Ya di channel youtube Bina Isan Untuk itu Ustazah harapkan Agar kalian mempersiapkan diri dengan baik Dan memperhatikan Serta memahami pembelajaran Ba'ah ya wumiah kalian Seperti biasa Yang telah kalian lakukan di sekolah Kalian dapat melakukannya Secara mandiri Bersama orang tua di rumah Seperti biasa Yang pertama Tilawatil Quran Setiap hari Harus kalian lakukan minimal Dua lembar Dan untuk sholat tahajud Bisa kalian lakukan Dua kali seminggu Dan untuk tahfiz Kalian bisa store lewat video Yang kalian rekam Dari rumah Dan dikirim ke Ustazah Minimal 3 ayat Nah Setelah itu Kalau kuasa sunnah Atau sholus sunnah Kalian bisa lakukan minimal Satu kali satu minggu Ya bisa hari Senin Bisa hari Kamis Dan Ustazah harapkan Itu bisa kalian lakukan Secara maksimal Dan dalam Pengawasan Atau Pengetahuan orang tua Jadi orang tua Kalian harus tahu Kalian melakukan Ibadah Yaunga itu Kalian Perangkat kelas Setelah kalian Mengakses video ini Ustazah harapkan Kalian dapat Memikirkan siapa Kira-kira Calon Ketua kelas Yang kalian pilih Ya Dan juga Bendahara Dan juga Sekretaris Ya setelah itu Bisakan diskusikan Di grup Kelas Ya Dengan Teman-teman Yang Kalian ingin Ajukan Atau kalian juga Bisa mengajukan Diri sendiri Dengan alasan Yang Tepat Kenapa Kalian harus Memiliki posisi Yang kalian inginkan Sekian Sepata dua kata Dari Ustazah Sebagai pembukaan Pada tahun Ajaran baru ini Motivasi Ustazah Semoga kalian Tetap istiqomah Dan semangat Dalam melaksanakan Ibadah Maupun pembelajaran Walaupun Kalian Tidak bisa Berjumpa Dengan Secara langsung Dengan Ustazah-Ustazahnya Di sekolah Tapi Ketahuilah Bahwa kami disini Terus mendorong kalian Agar tetap semangat Seperti biasa Menjalankan Ibadah Yang Lebih baik Di rumah Akhir Kalian Masanya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!